Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat datang lagi di channel youtube saya Iwan Sandi Partners Pada hari ini, saya baru selesai sidang di pengadilan agama Sidoarjo Agendanya sidang hari ini adalah hasil dari mediasi minggu lalu Kebetulan sudah selesai Dan sekarang saya mau langsung ke pengadilan agama Mojokerto Di pengadilan agama Mojokerto Agendanya hari ini adalah pengambilan akta cerai Jadi kalau pengambilan akta cerai tanpa harus sidang Jadi kita datang Nah, sebelumnya kita request dulu mau ngambil akta cerai Setelah itu kita hadir Setelah hadir, nanti langsung kita ambil Nah, seperti itu Nah, pada hari ini Saya akan sedikit memberikan edukasi hukum Atau pandangan hukum tentang bagaimana caranya Kalau menggugat sebagai non-muslim Sebelumnya, video-video saya sebelumnya kan Saya semuanya rata-rata itu membahas tentang muslim Nah, sekarang non-muslim Nah, kenapa kok muslim saya dulukan? Karena ya dari segi pengadilannya Bukannya rasis ya Karena dari segi pengadilannya saja sudah dibedakan Kalau pengadilan, kalau kita non-muslim Kalau kita muslim ya Kita harus di pengadilan agama Wajib di pengadilan agama Kalau kita non-muslim Tidak bisa di pengadilan agama Tapi ada sendiri terkhususkan Gimana itu? Di pengadilan negeri Jadi seperti itu Oke, sebelum saya lanjut Perjalanan ini Dan kita berbincang-bincang Mengenai Gugatan non-muslim Tolong di subscribe Di like Di komen Dan di share video saya kali ini Oke, langsung saja ya Sebentar Sebentar, saya Mau panas Soalnya hari ini Surab Jawa Timur ya Jawa Timur hari ini sangat panas sekali Jadi ya Seperti inilah Oke, karena perjalanan kita sangat panjang sekali Dari Sidoarjo menuju ke Mojokerto Maka saya sempatkan membuat konten Biar ada teman di jalan Karena pada hari ini Rekan saya tidak bisa hadir Karena ada keperluan hidang-hidang yang lain Jadi saya harus langsung tolak Dari Sidoarjo ke Mojokerto Oke, langsung saja ya Jadi gini Kalau kita Non-muslim Non-muslim itu bisa Kristen Katolik Buddha Hindu Nah, itu semuanya Kalau kita mengajukan Gugatan Di pengadilan negeri Bukan di pengadilan agama Ya, harus kita bedakannya Di pengadilan negeri Nah, cara mengugatnya seperti apa? Pada dasarnya Cara mengugatnya itu sama saja Seperti Gugatan di pengadilan agama Nah, pada dasarnya itu sama Semuanya itu sama Muslim maupun non-muslim Itu sama caranya Nah, tapi Ada sedikit keistimewaan Dari pengadilan negeri Dibanding pengadilan agama Apa itu? Kalau kita di pengadilan negeri Mengugat di pengadilan negeri Lebih istimewanya apa? Bayarnya lebih mahal Itu istimewanya Dan Jangan Nganu dulu Jangan perkecil hati dulu Karena kita non-muslim Kita Bayarnya lebih mahal Jangan Jangan perkecil hati seperti itu dulu Karena apa? Karena Kalau kita Mengugat di pengadilan negeri Kita bisa Mengajukan Gugatan Ceren Hak Aswana Dan Harta Gonogini Sekaligus Jadi sekali kita masukkan Sekali kita mendaftar Langsung kita bisa Melakukan Tiga hal itu Gugatan Ceren Gonogini Dan Hak Aswana Nah, itu keistimewaannya Di pengadilan negeri Dibandingkan di pengadilan agama Kalau di pengadilan agama Tidak direkomendasikan Seperti itu Di pengadilan agama itu Cuman Buga Ceren Dan Aswana Nah, kalau Gonogini Direkomendasikan setelah Kutusan Ceren Baru kita bisa Mengajukan Gonogini Seperti itu Kalau di pengadilan negeri Semuanya itu bisa Langsung kita sikat Tiga-tiganya itu Nah, itu kelebihannya Tapi Ya gitu Semuanya itu ada konsekuensinya Kita harus Membayar Lebih Nah Saratnya apa saja Pak? Saratnya sama Seperti Muslim Atau Ya Saratnya itu sama Seperti Sidang Di pengadilan agama Ya Yang pertama Harus mempunyai Buku nikah Nah Tapi Selain buku nikah Kalau Kristen Kalau Hindu Buddha Dan lain sebagainya Selain Muslim Ya Itu harus Dilampirkan Yang paling penting ini Selain buku nikah Kalau buku nikah kan Kalau ini saya umpamakan Kristen ya Kalau Kristen kan Kita nikah di gereja ya Kan ada buku nikahnya Nah Selain ada buku nikah Itu harus ada Pegawai catatan sipil Untuk merekap Nama Yang menikah Harus Tapi Dia tidak Menikahnya di gereja ya Tapi dia itu Belum dicatatkan Catatan sipil Terus Kalau mau mengguka Gimana Ya gak bisa Karena apa Karena yang diminta itu Yang penting itu Catatan sipilnya itu tadi Karena apa Karena Bahwasannya Kamu itu sudah Sah secara Agama Nah Kalau Kita Bandingkan dengan Islam ya Kalau seperti itu Biasanya itu Apa Nikah siri Kalau Islam Cuma nikah siri saja Nah Seperti itu Itu perbedaan Perbedaannya Nah Jadi Kalau Mau Menggugat Gugat Ceren Non muslim Harus ada Catatan sipil Itu penting Dan itu majib Jadi Harus punya Kalau gak punya Nah Ini bisa kita pertanyakan Nah nikahnya secara apa Kok gak dicatatatkan Dicatatkan sipil Dicatatkan di negara Ilegal nikahnya Atau gimana Nah itu kan Harus ada tantanya Seperti itu Nah Setelah itu Bentar ya Ini Kita mau ke Mojokerto Itu Lewat mana Ini Bentar ya Santai Santai Oh Surabaya Mojokerto Oke Sini Oke lanjut ya Selain adanya Buku nikah Harus ada Catatan sipil Itu Wajib Dan sangat Perlu Sangat Perlu Sekali Terus Terus Selakir ini Harus punya KTP KTP Ini Wajib Ada Masa Gak Punya KTP Kan Gitu Kan KTP Kan Harus Wajib Ada Karena Apa Karena Sebagai Bukti Kita Warga Negara Indonesia Oh Langsung Sampel Terima kasih Mbak Oke Langsung Kita Lanjut Pus Benar Oke Langsung Kita Lanjut Ya Ya Maklum Di jalan Terus Lagi Sendirian Gini Gak 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 Langsung Kita Lanjut Selain Buku Nikah Dan Catatan Sipil Harus Punya KTP 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 Ini Wajib Ada Untuk Menunjukkan Identitas Jati Diri Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Baik Dan Benar Harus Mempunyai KTP Nah Itu Ya Setelah Itu Setelah KTP Kita Harus Mempunyai KK KK Ini Juga Wajib Kalau Di Pengadilan Agama KK Ini Hanya Bersifat Opsional Saja Tapi Kalau Di Pengadilan Negeri KK Ini Harus Diminta Wajib KK Ini Harus Punya KK Selain KK Harus Ada Oh Kalau Ini Sudah Mempunyai Anak Kita Lampirkan Juga Akta Kelahiran Anak Nah Itu Bedanya Akta Kelahiran Anak Harus Kita Lampirkan Untuk Hak Aswana Tapi Kalau Tidak Mempunyai Anak Tidak Perlu Akta Itu Karena Tidak Punya Akta Tidak Mempunyai Anak Berarti Tidak Mempunyai Akta Dan Bukti Bukti Lainnya Kalau Mengugat Konogini Sekalian Bukti Bukti Lainnya Itu Apa Bukti Kepemilikan Harta Kenapa Dicebut Harta Konogini Itu Sudah Saya Bahas Di Video Saya Yang Sebelumnya Nanti Kalau Kurang Jelas Langsung Saja Ditonton Youtube Saya Tentang Apa Itu Harta Konogini Bukti Buktinya Dilampirkan Juga Konogini Kalau Mengugat Konogini Sekalian Seperti itu Pendaftar Pendaftarannya 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 Langsung Saja Kita Ke Pengadilan Negeri Dimana Tempat Dimana Pak Kita Bisa Mendaftarkan Di Pengadilan Negeri Mana Di Pengadilan Negeri Sesuai Catatan Sipil Kita Menikah Dulu Kalau Kita Menikah Di Surabaya Bisa Kita Kugat Di Surabaya Atau Ini Ada Opsi Lainnya Sesuai Domisili KTP Pada Saat Ini Kalau Saat Ini Domisili KTP Di Sidoarjo Atau Di Mojokerto Atau Di Gresif Di Situ Bisa Membukannya Seperti Itu Urutannya Gimana Pak Urutan Persidangan Kalau Di Pengadilan Negeri Apa Sama Dengan Di Pengadilan Agama Jawabannya Itu Kurang Lebih Itu Sama Di Pengadilan Negeri Maupun Di Pengadilan Agama Itu Sama Saja Tata Cara Persidangan Dan Urutannya Itu Sama Pertama Kita Harus Mendaftar Terlebih Dahulu Jadi Untuk Pertama Kali Kita Harus Mendaftar Mendaftar Itu Membawa Semua Perkas Yang Kita Punya Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi Ya Kita Mendaftar Dulu Kita Lengkapi Perkas Perkas Itu Dan Kita Mendaftar Setelah Mendaftar Itu Nanti Di Pengadilan Dianu Kita Diperiksa Perkas Perkas Kita Oh Ya Terus Satu Lagi Bukan Hanya Membawa Perkas Saja Kalau Membawa Perkas Saja Semuanya Juga Bisa Ini Yang Bedanya Bukan Beda Di Semua Gugatan Itu Di Semua Kita Menggugat Itu Harus Ada Ini Apa Itu Bentar Kita Harus Membuat Gugatan Jadi Selain Perkas Itu Tadi Kita Harus Membuat Gugatan Gugatan Itu Apa Pak Kembali Lagi Ke Video Video Saya Sebelumnya Ditonton Lagi Kebetulan Saya Sudah Menjelaskan Apa Itu Gugatan Dan Bagaimana Cara Membuat Gugatan Itu Sudah Saya Jelaskan Di Konten Konten Saya Sebelumnya Jadi Bisa Ditonton Lagi Nanti Kalau Tidak Jelas Bisa Dikonsultasikan Ke Saya Free Kalau Mau Konsultasi Free Kita Sharing Kita Berbagi Ilmu Tentang Gugat Menggugat Seperti Itu Oke Kembali Lagi Sebentar Sebentar Oke ya Setelah itu Setelah data Kita Diperiksa Dan Kita Sudah Mempunyai Gugatan Diperiksa Dan Ternyata Oh ya Benar Ini Bisa Termasuk Unsur Di Dalamnya Mengandung Unsur-unsur Ketidak Harmonisan Atau Ketidak Cocokan Sehingga Percarianlah Jalan yang Terbaik Seperti Itu Terus Kita Nanti Kalau sudah Cocok Semuanya Sudah Lengkap Kita Nanti Dikasih Nomor Perkara Apa Itu Nomor Perkara Nomor Perkara Itu Ketika Kita Mendaftarkan Gugatan Pasti Kita Akan Mendapatkan Nomor Perkara Wajib Nomor Perkara Itu Ada Kalau Ada Orang Bilang Saya Sudah Gugat Cerah Kamu Tanyakan Berapa Nomor Perkaranya Nomor Perkara Ini Setiap Kita Mendaftarkan Gugatan Kalau Gugatan Kita Diterima Pasti Kita Akan Mendapatkan Nomor Perkara Nomor Perkara Di Setiap Pengadilan Itu Beda-beda Tergantung Pengadilannya Setelah Kita Mendapatkan Nomor Perkara Kita Nanti Akan Diberitahukan Jadwal Sidang Kapan Kita Sidang Untuk Pertama Kali Nanti Kita Diberitahu Pak Ini Sidang Pada Hari Senin Coba Tanggal Sekian Bulan Sekian Tahun Sekian Seperti Itu Ini Ada Beberapa Pertanyaan Juga Yang Masuk Di TikTok Saya Pak Kalau Nanti Suami Saya Tidak Mau Digugat Tidak Mau Intinya Mempersulit Kita Tidak Mau Cerai Dia Itu Ini Dia Itu Gitu Intinya Dia Mempersulit Tidak Masalah Karena Karena Kalau Kita Menggugat Di Pengadilan Kita Tidak Perlu Ngajak Suami Atau Nggak Perlu Ngajak Tergugat Ada Beberapa Juga Yang Menanyakan Ke Saya Pak Suami Tidak Mau Tanda Tangan Tanda Tangan Apa Sejak Kapan Kita Mau Cerai Itu Minta Tanda Tangan Suami Nggak Ada Seperti Itu Nggak Ada Itu Kesalahan Jadi Kalau Kita Mau Menggugat Ya Sudah Gugat Saja Datang Ke Pengadilan Siapkan Perkas Siapkan Gugatan Siapkan Uang Berangkat Ke Pengadilan Gugat Kalau Sudah Mantap Hati Kita Nggak Perlu Izin Suami Ini Itu Blah Blah Enggak Tidak Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mau Menggugat Gugat Saja Langsung Ke Pengadilan Datang Ke Pengadilan Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Juga Nanti Kalau Suami Tidak Ada Nanti Kalau Suami Tidak Tahu Cerainya Terus Cerainya Itu Cerainya Tidak Dihadiri Suami Gagal Dan Lain Sebagainya Karena Suami Tidak Tandatangan Jadi Gini Perceraian Itu Kalau Kakaknya Yang Menggugat Cerai Tanpa Menghadirkan Suami Menghadirkan Suami Atau Menghadirkan Istri Atau Biasanya Menghadirkan Tergugat Kita Penggugat Datang Sendiri Tanpa Persetujuan Dari Pihak Tergugat Nanti Nah Ini Nanti Pihak Tergugat Akan Diundang Sendiri Oleh Pengadilan Melalui Relas Panggilan Jadi Kakaknya Nggak perlu Minta Ijin Ke Suami Minta Ini Itu Pak Bisa Tanda 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 Langsung Saja Nanti Pihak Tergugat Itu Akan Dipanggil Oleh Pengadilan Melalui Panggilan Nanti Kakaknya Waktu Mendaftarkan Itu Ditanyakan Mana Alamat Suami Dimana Alamat Suami Itu Baru Kakak Beritahu Alamat Suami Yang Sejelas Jelas Dan Sebenar Benarnya Karena Apa Karena Pihak Pengadilan Mau Mengundang Suami Untuk Mengadiri Persidangan Agar Penggugat Dan Tergugat Ketemu Seperti Itu Ketemu Seperti Itu Nanti Dipertemukan Di persidangan Di situ Itu Letaknya Pertemuan Di persidangan Itu Tanpa Harus Kita Meminta Tanda Tangan Suami Atau Istri Terlebih Dahulu Tanpa Itu Karena Kita Nanti Pasti Akan Ditemukan Di Pengadilan Jadi Kita Nanti Mau Enggak Mau Pasti Mau Harus Ketemu Sama Tergugat Penggugat Di Pengadilan Dimediasikan Sebelum Lanjut Ke Persidangan Ada Namanya Mediasi Pasti Akan Dimediasikan Kita Seperti Itu Terus Nanti Setelah Suami dan Istri Ketemu Di Dalam Mediasi Sudah Nanti Kesepakatannya Apa Hasil dari Mediasi Itu Apa Nanti Tergantung Mediatornya Di Dalam Persidangan Di Dalam Mediasi Tadi Nanti Hasilnya Akan Diserahkan Ke Majelis Hakim Untuk Ditindaklanjuti Kedepannya Nanti Seperti Apa Seperti Itu Nah Jadi Gambarannya Paham Kan Mulai Dari Sini Paham Kan Kita Itu Kalau Membugat Tidak Perlulah Tanpa Harus Minta Izin Terlebih dahulu Itu Tidak Perlu Tapi Kalau Dijinkan Bercerai Sama Suami Atau Istri Itu Lebih Baik Kalau Suami Tidak Hadir Diundang Tapi Tidak Hadir Tidak Usah Takut Tidak Usah Panik Gitu Kalau Tidak Hadir Itu Lebih Baik Jauh Lebih Baik Karena Apa Karena Bugatan Kita Nanti Akan Sepenuhnya Dikabulkan Oleh Majelis Hakim Sepenuhnya Total Jadi Istilahnya Kita Kalau Mau Bertanding Kita Hadir Kita Tidak Punya Musuh Otomatis Kita Menang Menang Telak Kita Itulah Enaknya Kalau Suami Atau Terbugat Itu Tidak Hadir Bukan Malah Terbugat Tidak Hadir Terus Bingung Kita Malah Ketakutan Enggak Justru Itu Malah Enak Seperti Itu Tadi Itu Tadi Gambaran Kalau Kita Mau Mengugat Cerai Di Pengadilan Negeri Non Muslim Khusus Buat Muslim Kalau Buat Muslim Kemarin Sudah Saya Jelaskan Jadi Seperti Itu Gambarannya Kalau Kurang Paham Bisa Langsung Di Comment Di Youtube Saya Ini Bisa Juga Langsung Kalian WA Saya Juga Boleh Nanti Saya Cantumkan Nomor WA Saya Untuk Kita Diskusi Kita Sharing Tipis Tipis Seperti Itu Oke Sebelum Saya Akhiri Video Kali Ini Saya Minta Tolong Di Subscribe Di Like Di Comment Dan Juga Share Video Youtube Saya Ini Biar Orang Orang Yang Membutuhkan Itu Bisa Menonton Bisa Paham Bagaimana Cara Gugat Mengugat Yang Baik Dan Benar Seperti Itu Oke Saya Akan Lanjut Ke Pengadilan Agama Mojokerto Sampai Ketemu Di Konten Konten Saya Berikutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sehat Selalu Ya Sampai Terima kasih telah menonton!